Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi bersama saya Buat teman-teman yang sudah menyelesaikan Tahapan administrasi Untuk tes PPS Pemilu 2004 Silahkan Untuk melihat jadwal tesnya Yang dimulai hari ini Sampai nanti tanggal 9 Kemungkinan ada yang tanggal 8 Ada yang tanggal 9 Untuk pelaksanaan tes CAT ataupun tes manualnya Tergantung dari kesiapan wilayah Kabupaten apakah menggunakan CAT Ataupun juga menggunakan Tes manual atau tes tulis Nah teman-teman Untuk tes tulis Sembagaimana kita ketahui disini ada kisih-kisihnya Dimana tes PPS Pemilu 2004 ini mencakup 3 jenis materi ujian Ini memang sudah menjadi keputusan dan ketentuan dari KPU nomor 534 tahun 2022 Dimana 3 materi tes tulis PPS ini meliputi 1. Pengetahuan kebangsaan Atau pengetahuan PKN Ataupun juga wawasan kebangsaan Kedua kompetensi dasar Yang ketiga adalah pengetahuan kepemiluan Jadi 3 komponen ini pasti Bakal ada Di tes tulis Atau tes CAT Pemilu 2004 Yang disenggarakan oleh KPU kabupaten Nah soal ujian tulis PPS Pemilu 2024 ini Bisa jadi akan bergantung Pada materi Yang disiapkan oleh setiap KPU kabupaten kota Kemungkinan Kalau untuk soal Umum itu Agak berbeda ya teman-teman Tetapi tidak dengan Soal-soal pemilu ya Itu pasti semuanya sama Akan mencakup tentang PPS Nah secara garis besarnya Emang materi tes PPS Pemilu 2024 ini Bakal mencakup Soal tentang pengetahuan umum Kompetensi dasar Dan pengetahuan kepemiluan Dan ini emang sesuai Dengan ketentuan dalam KPU nomor 534 Tahun 2022 Nah disini Saya akan memberikan Soal-soal Tes PPS Pemilu 2024 Yang menyangkut Yang menyangkut Tentang Pengetahuan Kepemiluan Teman-teman ya Karena kalau untuk Kompetensi dasar Dan pengetahuan umum Sudah saya bagikan Di video-video sebelumnya Teman-teman Tinggal check out aja Di channel saya Oke karena Bocoran soal tes Tulis PPS ini Disusun berdasarkan Dari situs KPU ya Kemudian dari Perpu Tentang Pemilu yang terbaru Seperti PKPU nomor 8 2022 KPU nomor 534 2022 Hingga Perpu nomor 1 Tahun 2022 Oke langsung aja Teman-teman ya Ini sambil Mengingat kembali Dan menambah juga Siapa tahu Ini soal tentang Kepemiluan ini Muncul ya Oke nomor 1 Setelah memperbaiki Dan mengumumkan Daftar pemilih Sementara Atau DPS Kegiatan PPS Ialah A. Mengumumkan Daftar pemilih Tetap B. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data pemilih C. Menerima Masukan dari Masyarakat Tentang Daftar pemilih Sementara Atau DPS D. Menetapkan Hasil perbaikan Daftar pemilih Sementara DPS E. Menyampaikan DPS akhir Kepada KPU Melalui PPK Jawabannya adalah Yang E Berapa jumlah Anggota PPS Di setiap Kelurahan Atau desa Saat ini ya A. 9 orang B. 11 C. 7 D. 3 E. 4 orang Jawabannya adalah Yang D Berikut sejumlah Syarat menjadi Anggota PPS Kecuali A. WNI B. Berusia Paling rendah 22 tahun C. Mempunyai Integritas Pribadi yang kuat Jujur dan adil D. Berpendidikan Paling rendah Sekolah Menengah Atas Atau sederajat E. Tidak Menjadi Anggota Parpol Jawabannya adalah Iya Yang B Ini yang kecuali Selanjutnya DPS Atau daftar Pemilu Sementara Disusun oleh siapa A. PPS P. Pantarli C. P. 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 K D. K. P. P. K D. K. P. P. K S. Jawaban benar Jawabannya adalah A Selanjutnya PPS Pemilu 2024 Dibubarkan Paling lambat Berapa bulan Setelah Pemengutan suara A1 B6 C3 D4 E. 2 bulan Jawabannya adalah E. 2 bulan Oke selanjutnya Siapa yang membantu KPU Kabupaten Kota Dalam pemotakiran Data pemilih A. Pantarli B. Pantarli Dan PPS C. Pantarli KPPS PPS Dan PPK D. Pantarli KPPS PPS PPK Dan Pengawas Pemilu C. E. Pantarli PPS Dan PPK Jawabannya adalah E. Pantarli PPS Dan PPK Berikut contoh Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kecuali Jadi disini itu Pelanggaran semua Tapi yang kecualinya A. Anggota Berdasarkan A. Asas Pemilihan Pemilihan Umum Dan Perpu B. Sistem Proporsional Terbuka C. Asas Penyelenggaraan Negara yang Baik D. Prinsip Kehati-hatian Dan adil Terhadap Semua pihak E. Sistem Proporsional Tertutup Jawabannya adalah A. Asas Pemilihan Umum Dan Peraturan Perundang-Undangan Atau Verpu Selanjutnya Siapa yang Menandatangani Berkas DPS Dan DPS Hasil Perbaikan A. Ketua Pantarli B. Ketua KPU Provinsi C. Ketua KPK D. Ketua PPS E. Ketua KPU Kaupatan Jawabannya adalah D. Ketua PPS Apakah Kepanjangan PPS itu? Siapa itu ada ya A. Panitia Penghitungan Suara B. Petugas Pemungutan C. Petugas Pemilihan D. Panitia Pemilihan E. Panitia Pemungutan Suara Oke Pasti teman-teman Sudah tahu ya Jawabannya adalah E Selanjutnya Pantarli Dibentuk untuk Membantu PPS dalam hal apa? A. Menghitung Suara Hasil Pemilihan B. Mendirikan TPS Untuk Pemilu C. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih D. Menyegel Kotak Suara E. Menjaga Kotak Suara K. Jawabannya Benar adalah C. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih PPS Adalah Panitia Penyelenggaran E. Memastikan Ketersediaan Perlengkapan Di TPS Yang bukannya D. Kalau Membuka Kotak Suara Ya oleh KPPS Berikut ini Tugas Dan Wawanan Ketua PPS Kecuali A. Memimpin Pemungutan Suara PPS Memimpin Kegiatan PPS Mengawasi Kegiatan KPPS Mengendalikan Kegiatan KPPS Menandatangani Daftar Pemilih Sementara DPS Ini yang bukannya Tugas Dan Wawanan Ketua PPS Adalah Yang A Memimpin Pemungutan Suara Di TPS Bagaimana Formasi Sesunan Keanggotaan PPS Tahun 2022 Untuk Pemilu 2024 Sesunannya Gimana A. Satu ketua 5 anggota B. Satu ketua 7 anggota C. Satu ketua 4 anggota D. Satu ketua 3 anggota E. Satu ketua 2 anggota Teman-teman Sudah tahu ya Jawabannya adalah Yang E Selanjutnya PPS Dibentuk oleh Siapa? AKPWRI PKPW Kabupaten C. KPU Provinsi D. Bawaslu E. KPPS Pasti sudah tahu ya Jawabannya adalah B Daptar pemilih Tata pemilu 2024 Ditetapkan oleh Siapa? APPK PKP Kabupaten C. KPU Provinsi D. KPU RI E. PPS Jawabannya adalah Oleh KPU Kabupaten Selanjutnya Berikut ini Sejumlah badan Adhok Pemilu 2024 Kecuali Ini 2024 Teman-teman ya APPK B. PPS C. Pantarli D. KPU Kabupaten E. KPPS Ini yang bukan Badan Adhok ya Kecuali Yaitu D. KPU KPU itu bukan Badan Adhok ya Tapi lembaga Oke selanjutnya Berapa jumlah Partai politik Peserta Pemilu 2024 Pemilu 2024 Ini 2024 teman-teman ya KPPS Pemilu 2024 Di setiap TPS A. 8 B. 5 C. 9 D. 7 E. 4 Orang Kejawabannya adalah Yang D 7 orang Selanjutnya Berapa hari KPPS Paling lambat Paling lambat dibentuk Sebelum Pemilu 2024 Pemilu 2024 C. 1 ketua 1 wakil ketua 4 anggota D. 1 ketua 1 sekretaris Dan 4 anggota E. 2 ketua Dan 5 anggota Oke jawabannya adalah Yang A 1 ketua Dan 6 anggota Pantarlih Bertanggung jawab Kepada siapa A. PPS BPPK C. KPU Kabupaten D. KPU RI E. KPU Provinsi Jawabannya adalah Tentu saja PPS Berikut ini Syarat menjadi Pantarlih Pemilu 2024 Kecuali A. Usia Paling rendah 17 Berdomisili Di wilayah kerja Pantarlih Mampu secara Dasmani Dan rohani Minimal lulusan SMA Menjadi anggota Parpol Peserta Pemilu 2024 Ini yang bukan Jawabannya E Jadi jangan menjadi Anggota Parpol Next Udang-Udang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Terakhir Diubah dengan Ketentuan Berupa apa A. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 B. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 C. Perpu Nomor 1 Tahun 2022 D. Undang-Udang Nomor 1 Tahun 2021 E. Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2022 Ini yang terbarunya Jawabannya adalah C. Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Berdasarkan Undang-Udang Pemilu terbaru Berapa jumlah Kursi Anggota DPR RI A. 550 B. 560 C. 580 D. 500 E. 570 Ada berapa Kursi Teman-teman Yaitu Adalah C Ada 580 Oke selanjutnya Kapan pemilihan Langsung presiden Wakil presiden Digelar dalam Pemilu Di Indonesia Yang pertama kalinya Mungkin ya A. Tahun 19 B. Tahun 2004 C. Tahun 2009 D. Tahun 2014 E. Tahun 2019 Jawabannya adalah Yang B. Tahun 2004 Itu aja teman-teman Yang bisa saya sampaikan Selamat Menjalani Tes tulis Insya Allah Untuk tes wawancara Akan saya informasikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat